Halo selamat pagi teman-teman dari kawasan Sirpin Mandalika hari ketiga MotoGP Mandalika dan yuk seperti biasa aku ajakin kalian untuk melihat suasana pagi di Mandalika hari ini Let's go By the way pagi ini sedikit mendung ya ini pukul 6.17 Jadi masih cukup pagi ya Cuman udah kelihatan nih mendungnya Jadi semoga ini bikin adem Tapi jangan sampai hujan ya Jadi mendung terpantau di Mandalika pagi hari ini teman-teman ya Jadi sedikit lebih adem Tapi ya tentu berharap jangan sampai hujan lah ya Kalaupun hujan ya di pagi aja jangan sampai pas Teris nanti hujan Nah ini para petugas juga sudah mulai bergerak ke arah Sirkuit Mandalika ya di pagi hari ini Sudah mulai ramai di pagi hari ini di Mandalika Sekali lagi ini cuaca hari ini ya pagi ini mendung Kalau menurut aplikasi cuaca sih aku cek hari ini panas Siang ya panas tapi pagi sepertinya memang mendung Kita nggak tahu ya apa yang dilakukan apakah ada modifikasi cuaca Karena informasinya memang hari ini akan ada Pak Presiden Pak Jokowi Pak Jokowi Dodo yang akan datang ke Mandalika untuk menonton foto GP Juga akan ada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto juga Jadi kemungkinan akan hadir ya Dijadwalkan hadir seperti itu Nanti kita lihat apakah memang Bapak Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto Pak Kanadir ya Nah ini udah mendekati area sirkuit guys Memang kelihatan sih mendung ya Tapi nggak seluruh bagian ada area-area yang juga masih terlihat terang Tetapi memang sekali lagi pagi Kalau teman-teman lihat nih Terpantau mendung ya Kalau di sisi utara Ya teman-teman lihat Lebih gelap lagi nih ya Oke itu kelihatan tadi aku lihat sekilas Sepertinya akan ada kemungkinan jadi Pak Presiden ke Lombok ya Ke Mandalika Karena itu aku lihat ada mobil-mobil yang disiapkan untuk para menteri sepertinya Nah ini jadi cuaca pagi nih mendung di Mandalika guys Tapi semoga tidak hujan deras lah ya Pas res terutama ya Terutama pas res Ya udah sampai di kawasan sirkuit Ini udah di area luar sirkuit Sudah bersiap-siap nih kita lihat ada bus-bus Satel bus Yang akan membawa penumpang ini sudah siap-siap ya Di luar area sirkuit siap untuk mengangkut para penumpang Oh ini lagi isi bensin nih isi bahan bakar Mantap ya Mau isi bahan bakar nih pagi hari ini Oke Ini aku masih OTW dulu guys Tuh ya sekali lagi Suasana di area sirkuit Mandalika pagi hari ini Yang jelas sudah mulai kesibukan pagi Tapi yang pasti jangan sampai Harapan sih jangan hujan lah ya Jangan hujan deras pas nanti res Kalau pagi ini mau hujan boleh Monggo Biar lebih adem ya Sampai siang Tapi kalau pas res jangan lah Jangan sampai hujan ya Tapi buat teman-teman yang akan menonton Sekali lagi Pastikan ya Untuk Menyiapkan Jas hujan Bawa jas hujan untuk jaga-jaga saja Jangan Tidak membawa jas hujan ya Di hari ini Buat jaga-jaga ya Kita gak tahu Kalau seandainya pas main race Atau mungkin hujan lebih awal Ini teman-teman Bisa terlindungi ya Dari hujan di hari ini ya Oke ini suasananya Aku udah sampai di depan Sirkuit Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya Areanya Ya ini dia Sirkuit Mandalika Pagi hari Para tugas ini sudah sampai Sudah mulai berdatangan satu-satu Nah ini bakalan hari yang sangat sibuk tentunya Jadi mereka harus standby Lebih pagi Sampai sih sebenarnya Kemarin juga mereka udah Sampai ya Pagi hari sekali Ke lawasan Sirkuit Mandalika Oke Aku liatin ke area belakang lagi Kemarin juga sempat Kita ajakin keliling Besok Nanti akan lewat sini ya Untuk penonton yang berangkat Untuk ribun-ribun Seperti A B C juga ya Dan lainnya Sebenarnya Jalur ini Atau gate 1 juga Sebenarnya bisa aja dipakai untuk yang lain Hanya saja memang jarak jalannya itu akan Sangat jauh ya teman-teman Akan cukup jauh jalan kaki Ini memang disarankan sesuai dengan jalur yang telah diberikan atau telah disiapkan ya Oke ini area Festival Juga sudah ready Sudah bersiap-siap ya Di hari ini Jadi udah semua ready Terus Aparat polisian juga sudah bersiap Terus ini area belakang tribun UMKM Juga sudah ready ya Di pagi hari ini ya Jadi sudah Siap untuk Aktifitas di MotoGP Mandalika untuk hari ini ya Nah ini jadi sudah Semua on fire Ini Pelaku UMKM juga sudah Stand by di pagi hari ini Tentu mereka juga termasuk yang Sangat merasakan lah ya Dampak dari Acara MotoGP Mandalika di Pagi hari ini Aku lihatin sekilas saja ya teman-teman Suasana di area Sirkuit Aku mungkin izin masuk Ya jadi nanti untuk Teman-teman yang akan ke Mandalika Make sure ini ya Jangan sampai enggak Mematuhinya Selalu ya diingatkan Hal-hal yang boleh dibawa Atau boleh dilakukan Oke Lalu yang tidak boleh dilakukan Aku sudah kasih lihat ya Videonya Oke Ya Ini dia Suasana pagi Di bawasan Serkuit Mandalika Semua sudah bersiap Semua sudah bergegas Untuk hari ini ya Sekali lagi agak sedikit mendung Di pagi hari ini Tapi semoga tidak sampai hujan teras ya So Buat teman-teman yang akan Menonton MotoGP hari ini ya Bawa Bawa jas hujan Dan Bawa topi juga Karena Kita gak tahu apakah hari ini Akan hujan atau tidak So Thank you Buat yang udah nonton Nanti aku update lagi ya Kita update lagi Kondisi terkini Dari kawasan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Di MotoGP Mandalika Atau di hari terakhir Atau di balapan utama MotoGP Mandalika Bye bye